Teman-teman media, menyangkut dengan subsidi BBM Kita memang kemarin dalam rapat, ratas, bahwa Presiden Meminta kita membentuk tim, dimana saya sendiri Untuk mengkaji subsidi dan persasaran Karena kita tahu subsidi kita sekarang kan 435 triliun Di 2024, itu terdiri dari kompensasi dan subsidi Dan 435 triliun itu untuk LPG itu 83 triliun Nah kami mentenggarai dalam berbagai laporan yang masuk Baik PLM maupun Pertamina maupun DPH Bigas Dari subsidi BBM dan listrik itu melihat ada potensi yang tidak dapat sesaran Tujuan subsidi itu kan adalah diberikan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi Nah dalam rangka itu besok kami sudah mulai rapat perdana Sebenarnya sudah rapat terus untuk kita mencari formulasinya Formulasinya mungkin ada beberapa Salah satu diantaranya adalah Apakah kemudian subsidi itu biar tepat sesaran Kemungkinan kita akan memberikan BLT Langsung kepada masyarakat Atau ada opsi lain Atau di blending Ada bagian yang memang kita langsung ke rakyat Dan ada sebagian yang masih subsidi seperti sekarang Jadi kita lagi tunggu aja Dua minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden Jadi dua minggu ini akan kami selesaikan Tapi jujur saya katakan ya Kurang lebih sekitar 20-30% subsidi BBM dan listrik Itu berpotensi tidak dapat sesaran Dan itu gede Angkanya itu Ya kurang lebih 100 triliun Kalian kan gak pingin kan subsidi itu Yang harusnya orang miskin Orang saudara-saudara kita yang Belum apa ya Belum ekonominya bagus Kemudian diterima oleh Saudara-saudara kita yang ekonominya bagus Itu ya Selamat menikmati